Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anda kembali menyaksikan Berendot TVRI Bengkulu dengan tema masih yang sama ya, penataan kawasan konservasi di Bengkulu. Mungkin dari Bang Ali Akbar terlebih dahulu selaku Ketua Kanopi Hijau Indonesia, target dan juga mungkin pesan-pesan dan juga harapannya kepada masyarakat seperti apa terkait dengan permasalahan yang masih banyak terjadi ya di kawasan konservasi ini? Yang pertama, kita itu kan mendapatkan manfaat ya, atas selamatnya wilayah-wilayah konservasi itu ya, mulai dari manfaat secara sosial sampai ke manfaat secara ekonomi. Dan yang kedua, kita melihat sebenarnya dalam tanda petik tugas negara tidak cukup efektif menyelamatkan, mengawasi wilayah itu, apapun alasannya lah, kurang duit lah, kurang personal lah, kayak gitu-gitu itu tuh ya itu Itu argumentasi yang sering kita dengar gitu, dan dari dua problem ini, satu ruang kita mendapatkan manfaat yang cukup besar gitu, dalam menjalankan kehidupan kita gitu, di satu sisi petugas negara yang diberi mandat itu tidak cukup kuat untuk menjalankan itu, maka tidak ada pilihan lain sebenarnya kan, komunitas yang harus melakukan kerja-kerja penyelamatan, komunitas yang harusnya melakukan kerja-kerja pengawasan gitu. Memang sudah beberapa inisiatif untuk menjadikan komunitas sebagai pengawas, sebagai penyelamat itu sudah mulai muncul gitu, tetapi pendekatannya masih, menurut saya sih masih sangat projek gitu ya, habis durasi projeknya tamat riwayatnya berdampingan dengan komunitas gitu. Nah inisiatif ini seharusnya itu muncul dari komunitas, kami wajib menyelamatkan cagar alam Pasar Talo, kata orang-orang yang tinggal di kecamatan Ilir Talo Seluma gitu, karena inilah benteng pertahanan hidup kami dari hantaman abrasi. Jadi mereka tuh yang seharusnya berpikir menyelamatkan itu, dan berani bertindak gitu ketika terjadi proses yang akan mengancam keselamatan sumber penghidupan mereka. Dan itu pernah mereka lakukan, ketika ada rencana tambang pasir besi dulu, ketika rakyat ada di enam desa secara gotong royong, kompak, mengusir tambang, dan itu berhasil. Nah yang kalau nggak kompak, haram kita, ya kan? Saya pikir begitu. Oke, kalau dari banknya sendiri seperti apa? Mungkin dari upaya yang mestinya dilakukan, solusi konkretnya ya mungkin ya, dan juga harapannya? Yang pertama yang perlu kesedaran bersama ya, bahwa kita harus bersyukur ya, di Bungkulu ini banyak sekali kawasan-kawasan konservasi yang akan menyanggak kehidupan kita ke depan ya. Mungkin orang akan lebih mudah bicara tentang nilai ekonomi ya, tapi orang kemudian tidak menyadari bahwa fungsi ekologis itu jauh lebih besar gitu ya. Itu satu. Nah yang kedua adalah, kalau kita komitmen dengan kawasan konservasi kita yang saya hitung Bungkulu-Lampung itu sekitar 7 juta hektare ya. Ada Cagar Alam, ada Tahura, ada TWA, ada Taman Nasional, dan sebagainya itu, maka kita harus serius untuk melakukan penataan kawasan. Penataan kawasan itu artinya ini yang selama ini nggak selesai gitu, sejak 90 ya, kemudian ada PP 28-2011, ada PP 108, dan sebagainya itu. Sampai sekarang itu belum clear untuk menentukan zona-zona dan blok-blok itu secara faktual di lapangan, bukan di atas kertas menurut saya. Itu yang harus dijaga. Nah yang ketiga adalah, state-based forest management itu sudah harus ditinggalkan. Jadi harus community-based forest management. Karena tadi Bang Ali mengatakan ada keterbatasan institusi ya, kelembagaan, jumlah personil dan sebagainya. Maka tentu, kawasan konservasi ini kan livelihood dari masyarakat juga. Masyarakat tinggal tergantung kehidupannya dengan sumber daya alam, hayat di konservasi di situ. Sehingga pilihan-pilihan perhutanan sosial, kemitraan konservasi, itu bisa menjadi solusi gitu. Nah itu yang ketiga, yang keempat menurut saya, negara harus berani untuk menegakkan aturan mainnya. Law enforcementnya harus dilakukan, apapun risikonya. Memang kita lihat sekarang ada pergeserannya. Dan menurut saya itu suatu, apa ya, kita mundur lagi ke belakang. Kita masih memperdebatkan soal ekonomi di satu sisi dan lingkungan di sisi yang lain. Padahal kan sekarang kan harus di green economy, ekonomi hijau gitu ya, ekonomi yang kemudian lebih berkeadilan. Jadi itu yang harus diterapkan ke depan. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, menurut saya, persoalan-persoalan pengolahan kawasan konservasi itu bisa dilakukan. Karena saya melihat juga ada indikasi status quo ini dipertahankan. Sehingga kondisi ini yang menyebabkan hukum konservasi itu menjadi lemah. Kalau hukum konservasi itu menjadi lemah, ini yang disebut oleh Gareth Hardin itu sebagai tragedi objek kamen. Bahwa ini tragedi harta milik bersama, harta milik publik, barang milik publik yang dianggap tidak punya nilai gitu. Dan itu yang terjadi. Padahal ini adalah masa depan kita semua. Dan saya mungkin satu kata yang ingin saya sampaikan, bahwa kepunahan itu untuk selamanya. Kalau dia sudah punah, maka dia tidak akan bisa dikembalikan lagi. Salah satu contohnya anggrek pensil misalnya, atau misalnya bunga rafflesia. Kalau habitannya tidak dijaga dengan baik, kalau habitannya rusak, hancur, maka floranya juga akan hilang. Baik, berarti balik-balik bukan cuma soal penataannya saja, tapi ini soal penegakan hukumnya juga, mungkin pengawasannya juga, serta kesetaraan masyarakatnya ya, bahwa memang untuk menjaga kawasan konservasi ini penting untuk keberlangsungan hidup di masa yang akan datang. Saya juga mengutip di kalimat yang sangat menarik, sebenarnya masyarakat itu seharusnya menjadi bagian dari sebuah solusi, bukan menjadi polusi bagi lingkungan hidup kita. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bang Edra, selaku Akademisi UNIP, dan juga Bang Ali Akbar, selaku Ketua Kanopi Hijau Indonesia. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya Bang, dengan waktu dengan pembahasan yang berbeda. Baik, apa biasa, demikian. Berendoh TVRI Bungkulu kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.